Ada yang bisa kubantu, Bengelana? Hmm, sesuatu yang menarikmu ke tokoku, sesuatu yang kuat Ah, matamu cukup jeli, jimat alekong, salah satu jimat sihir yang paling misterius dan memiliki kekuatan yang sangat besar Aku rasa itu terlalu berbahaya Apa mau dibungkus? PONI KECILKU PONI KECILKU PONI KECILKU PONI KECILKU Apa makna persahabatan PONI KECILKU Kini ku tahu sejak berteman Pertualangan Pertualangan Keikhlasan Pertualangan PONI KECILKU 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 KAU HARUS PERGI DARI KOTA INI Tulau Mulai! Snips, Snips, majulah. Ada apa Triksy yang meluat dan mengagumkan? Tapi bagaimana kau bisa melakukannya? Itu hanya untuk Unicorn dengan level tertinggi. Bagaimana Twilight kau menyerah? Ayo Twilight, kau pasti bisa. Triksy adalah Unicorn dengan level tertinggi. Dan sekarang kau harus meninggalkan Ponyville selamanya. Selamanya! Sudah cukup Triksy. Kau sudah menang, tapi kau tidak bisa meminta Twilight meninggalkan Ponyville. Kalian payah. Dia sudah pergi. Tidak apa, teman-teman. Aku akan mencari cara. Kalian harus saling menjaga dan mengawasi Triksy. Ada yang aneh padanya. Twilight! Ini tidak mungkin. Bagaimana Triksy bisa tahu sihir tingkat tinggi? Tanpa Spike, aku tidak bisa mengirim pesan pada Putri Celestia. Jadi siapa lagi yang kau kenal yang mengerti sihir kuat dan aneh? Dengengmu tentang duka membuatku sangat kesal. Tidak heran kau tampak masam. Ini penyalahgunaan kekuatan. Aku tidak tahu harus bagaimana, Zekora. Aku merasa telah meninggalkan teman-temanku. Tapi aku tidak bisa mengalahkannya. Kalau kau berlatih denganku, kemampuanmu akan jadi sangat baik. Akan kutunjukkan caranya. Agar dia tidak tinggal lama di sana. Kau akan melatih sihirku? Tapi melakukan mantra usia, mantra cuaca, apa saja? Kalau berhubungan dengan sihir, hasilnya akan tragis kalau ada poni yang membuatku kesal. Terutama Triksy. Kau yakin aku bisa mengalahkannya? Mm-hmm. Baiklah. Kapan kita mulai? Kalian, cepat selesaikan tahtaku. Dan kau, berapa lama lagi aku dapat perawatan wajah dengan saus apa? Sudah lupakan, Triksy. Aku tidak akan melakukan apapun sebelum kau biarkan toilet pulang. Baik, baik, baik. Akan kulakukan nantikan. Dan aku memintamu menari. Sihir kejar. Triksy menghancurkan poni. Oh, harus yang ada menolong kami. Ah, jangan bising. Jangan ada suara, hirup piku, atau kekacauan yang mengganggumu saat kau fokus. Lupakan yang telah kau pelajari. Dengan begitu, kemenangan bisa diraih. Triksy adalah unicorn dengan level tertinggi. Ada banyak hal yang bisa aku ajarkan, tapi jawaban yang kau butuhkan mungkin masih jauh. Maafkan aku, Zekora. Aku berusaha semapuku, tapi aku terus memikirkan Triksy. Ada yang berbeda darinya. Sepertinya dia berubah dari agung yang mulia menjadi kejam. Pemikiranmu harus diubah. Kau butuh konsentrasi total. Ah, ini hanya membuat kita diambil tempat saja. Aku tahu, Pinky. Aku tidak menemukan apapun yang menggambarkan siri yang Triksy gunakan. Ah, pasti ada sesuatu. Twilight punya banyak buku sihir. Aku rasa aku menemukan sesuatu. Ya, sekarang kita harus memikirkan masa depan kita di Ponyville di bawah kepemimpinan Triksy. Ini terdengar seperti sihir Triksy. Dia ingin aku menghasilkan buah aku tanpa kulit. Lalu bagaimana aku melakukannya? Di sini ada gambar kalung yang dipakai Triksy. Kalung ini disebut cimat elikorn, dan siapapun yang memakainya akan punya kekuatan. Hei, semuanya lihat. Di buku ini ada gambar kalung Triksy. Ini disebut elikorn amulet. Dan siapapun yang pakai senang dengan kekuatan yang tidak terhitung. Kalau dibaca lebih jauh lagi, kalian akan... Wow, kalung itu memberikan kekuatan luar biasa. Kalung itu juga merugikan penggunanya. Iya, tapi kau tidak bisa... Kau tidak bisa lepaskan kalung itu dari lehernya begitu saja. Kalung itu punya kunci magic. Hanya Triksy yang bisa melepaskannya. Mungkin kita... Kita harus sampaikan informasi ini pada toilet. Dia tahu harus bagaimana. Tapi bagaimana? Jika kita sudah berusaha lari, medan sihir Triksy akan memberitahunya. Mungkin kita harus... Aku tahu, mengendap-endap melewati medan sihir tidak akan mungkin dilakukan tanpa bantuan. Tapi aku tahu siapa yang bisa membantu kita untuk melakukannya. Ini pasti... Fluttershy! Apa? Bagaimana, Fluttershy? Kau bisa jalankan misi ini? Tidak. Aku akan gagal di bawah tekanan. Aku akan patah seperti rambut. Sempurna! Fluttershy akan mengendap-endap keluar dari Ponyville dan mencari Twilight. Tapi aku... Aku... Baiklah. Ya, ayolah. Aku tahu. Desain pakaian untuk misi berbahaya. Tarik, mahalas. Ada yang mengacaukan medan sihir dan Triksy akan menghukumnya nanti. Tapi, bukankah akan lebih cepat jika kami diberi roda? Triksy yang agung dan mengagumkan tidak percaya pada roda. Sekarang tarik lebih cepat. Ya, aku beritahu pada Mustapes. Dia semakin aneh saja. Pak Hattie! Kau, apa yang kau lakukan? Kau, apa yang kau lakukan? Astaga, baju misi berbahaya dari Rarity rusak. Kita harus kembali. Baiklah, baiklah kau benar. Aku harus jadi pemberani dan menemukan Twilight. Oh, kau sudah menemukannya? Dia di hutan Everfree? Ini hanya aku yang berusaha jadi pemberani. Aku ingin jadi pemberani di rumah. Terkunci di rumah hari dengan boneka berwangku. Sulit dipercaya aku tidak mengenali jimat Alikon. Semakin sering dia menggunakannya, kalung itu akan semakin menggerokotinya. Tapi bagaimana aku bisa mengalahkan jimat itu? Kemampuan sihirku tidak cukup. Twilight Sparkle, kau telah berlatih keras. Kau pelajari semua pelajaran dariku. Hanya satu yang tidak. Kalau trik dari triksi mengalahkanmu, kau harus meningkatkan sihirmu dan menggunakan yang ke-enam. Tingkatkan sihirmu, gunakan yang ke-enam. Tingkatkan sihirmu, gunakan yang ke-enam. Gunakan yang ke-enam! Itu dia! Kau jenis, ya, Kora! Sekarang kita harus kembali ke Ponyville, Fluttershy. Kuharap ini bukan peringatan palsu atau triksi yang agung dan mengagumkan akan... Kau! Ada apa, Twilight Sparkle? Tidak betah di tempat pengasinganmu? Aku tahu tentang jimat Alikon. Aku tahu kau curang. Curang? Benarkah? Ya, dan kurasa kau mau melihat seperti apa bentuk jimat sihir yang sebenarnya. Zekora memberikannya padaku. Ini dari luar hutan Everfree dan jauh lebih kuat dari jimat Alikon yang kecil itu. Hah! Tidak ada yang lebih kuat dari jimat Alikon. Dan tidak ada Pony yang lebih kuat dari triksi yang agung dan mengagumkan. Kau mau menutup mulutmu dengan jimatmu? Bagaimana kalau kita bertarung? Kenapa aku harus bertarung? Aku sudah mengalahkanmu. Terserah kau saja. Tapi aku rasa kau tidak akan pernah melihat sihir yang sangat mengagumkan dari luar hutan Everfree. Ayo, Zekora! Tunggu! Baik-baik, kita bertarung. Bertarung kedua. Kita mulai dengan mantra usia sederhana. Bagaimana? Silakan. Snip, Snales. Orang tua yang hebat. Sekarang kita lihat kemampuan jimatmu. Tidak masalah. Applejack, Rarity, bisa bantu aku? Jadi kau bisa melakukan mantra usia. Itu tidak mungkin. Itu belum seberapa. Bagaimana kau? Bagaimana kau? Mantra pengganda? Apakah kau pernah melihat seekor poni memainkan sepuluh alat musik? Ini tidak mungkin. Uh, satu lagi. Aku bisa mengubah kuda betina menjadi kuda jantan. Natrixie, sepertinya jimatku lebih kuat dari jimatmu. Hei, kembalikan! Dengan jimat ini, aku bisa menguasai ekwisria. Saksikan rakyatku. Tataplah, Triksie yang lebih agung dan lebih mengagumkan. Hei! Aku tidak butuh jimat elikon jelek itu. Aku punya ini. Itu gelih. Hentikan, gelih. Geli. Geli? Seharusnya itu membuatmu menggeliat kesakitan. Jimat ini tidak sakti. Kembalikan jimatku. Maaf, jimat ini akan kembali ke tempat persembunyiannya. Oh ya, Triksie. Jimat di lehermu itu hanyalah pengganjal pintu Zekora. Tapi bagaimana kau melakukan mantra itu? Tidak ada poni yang melakukannya. Kau benar. Aku juga tidak bisa. Zekora mengajariku banyak hal tentang sihir saat di pengasingan. Dia mengatakan kapan aku tidak boleh menggunakannya. Sihirku sendiri sebenarnya tidak cukup kuat untuk melawan jimat alikon itu. Jadi aku harus menggunakan sihir yang lain. Yaitu sihir persahabatan. Aku juga tahu poni yang bisa melepaskan jimat itu dari lehermu adalah kau sendiri. Tapi bagaimana dengan poni yang memainkan sepuluh alat musik? Itu bukan sihir, itu pinkie. Bye. Jangan lupa. Huh? Trixie? Hanya itu yang bisa kulakukan. Aku memperlakukanmu dan teman-temanmu dengan buruk saat aku memakai jimat elikon itu. Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Kau mau memaafkan aku, bukan? Tentu saja. Baguslah. Bukankah Trixie yang agung dan pemaaf adalah poni yang paling sederhana yang pernah kau kena? Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.